Intro Pemirsa menuju puncak peringkatan hari adat Melayu Jami pada 7 Juli 2024 mendatang. Berbagai aksi sosial kemanusiaan turut mengisi rangkaian jelang hari puncak itu tiba. Pada hari kedua pekanan adat, Basnas Provinsi Jambi bersama pengurus LAM Provinsi Jambi membagikan 515 paket sembako untuk masyarakat yang kurang mampu bertempat di Sekretariat LAM Provinsi Jambi. Dalam acara pembagian sembako itu dihadiri Ketua LAM Jambi Haji Hasan Basri Agus HBA, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri Husid, dan Unsurfer Kopim dan lainnya. Pendistribusian sembako ini diberikan kepada penerima manfaat yang tergolong berasal dari keluarga tidak mampu. Ada pun Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri memaparkan 515 paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat seluruhnya, bernilai kurang lebih Rp130 juta, di mana masih-masih paket sembako serilai dengan Rp250.000. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan, Basnas dalam setiap agenda selalu mengikut sertakan pemerintah Provinsi Jambi. Basnas itu lembaga resmi milik pemerintah, tapi bukan pelakperan. Kami ada untuk mendukung seluruh program pemerintah, termasuk di dalamnya soal pengetasan kemiskinan. Basnas itu, tangan kirinya pak gubernur, dan tangan kanannya pak gubernur itu adalah Rp250. Kenapa sejak kali pendistribusian, Basnas selalu mengajak pak gubernur atau pak wakil gubernur untuk bersama-sama langsung bertemu dengan mustahit? Karena memang, basis utama pengumpulan Basnas itu adalah ASN yang jumlahnya mendekati angka Rp11.000 provinsi Jambi. Jadi basis pengumpulan utama yang setahun bisa kami kumpulkan pada tahun kemarin melipuran Rp8 miliar, itu semua berasal dari ASN Pemprov Jambi. Maka pantas lalu aja, pada setiap pendistribusian, kami mengajak pak gubernur, mengajak pak wakil gubernur, karena memang dana itu berasal dari sana. Jadi paket yang diterima hari ini, sembangkong, yang jumlahnya 519 paket. Satu paket Rp250.000, lebih kurang Rp130.000 yang kami alokasikan untuk kegiatan hari adat ini, semua berasal dari ASN Provinsi Jambi, yang kurang dua-duanya telah beruntungan waktu itu. Dari Jambi, tim Liputa melaporkan untuk Basnas Kornat.